selamat datang kuning telur 2 butir margarin 200 gram gula halus 50 gram tepung maizena 15 gram panili bubuk 1,5 sendok teh susu bubuk 15 gram butter 50 gram selai nanas secukupnya pasta pandan 1 sendok teh pertama-tama masukkan margarin ke dalam wadah kemudian butter dan gula halus aduk sampai tercampur rata bisa menggunakan mixer atau menggunakan spatula selamat menikmati sesudah tercampur rata kemudian masukkan 2 butir kuning telur ini diaduk sebentar saja ya teman-teman kalau diaduk terlalu lama nanti kukisnya bisa mengembang masukkan tepung terigu secara bertahap susu bubuk tepung maizena dan panili bubuk aduk sampai semua bahan tercampur rata masukkan 1 sendok teh pasta pandan ke dalam adonan kukis pastikan tangan sudah bersih aduk adonan sampai warna pasta pandannya merata jangan terlalu lama ya ini dia hasilnya warna dari pasta pandannya sudah merata ini hasilnya sudah kalis sehingga sudah bisa dibentuk loyangnya kita alasi dengan kertas roti kertas roti digunting disesuaikan dengan loyang yang kamu pakai kita ambil adonan setengah sendok makan atau sekitar 8 gram kemudian kita pipihkan masukkan selai nanas ke dalam adonan dan dibulatkan lakukan sampai semua adonan selesai selamat menikmati tata yang rapi di atas loyang selamat menikmati ini dia nastar keleponnya sudah selesai sebelumnya open dipanaskan terlebih dahulu disini kami menggunakan open tank ring sesudah open panas masukkan loyang berisi adonan ke dalam open panggang adonan cookies dengan suhu 140 derajat celcius dengan waktu 45 menit disesuaikan dengan open masing-masing di atas loyang bahan polesannya 2 butir putih telur 2 sendok makan minyak goreng 2 sendok makan susu kental manis toppingnya kelapa kering ini banyak dijual di toko bahan kue sesudah 30 menit keluarkan cookies dari open oles menggunakan kuas kemudian balurkan ke kelapa kering sebelum dikasih olesan pastikan cookiesnya sudah dingin bisa juga cookiesnya langsung kita masukkan ke dalam olesan kemudian kita balur dengan kelapa kering selamat menikmati selamat menikmati sesudah semua selesai dan dibalur dengan kelapa kering panggang kembali cookies selama 15 menit sesudah 15 menit atau kira-kira cookiesnya sudah matang keluarkan dari open biarkan cookies nastar kelopernya dingin kemudian susun ke dalam toples kita menggunakan kertas rendah supaya penampilan cookiesnya lebih menarik ini dia hasilnya ya teman-teman cookiesnya enak perpaduan rasanya lumer di mulut aroma pandannya terasa kelapa parutnya renyah mudah kan teman-teman cara membuatnya silahkan dicoba resepnya di rumah nantikan video kami selanjutnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati